Langsung saja saya ke menjemput jadinya, guys. Akan saya petik satu dan saya coba dulu, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mama, yuk. Sadaf. Enak, guys. Sedisnya mantap, guys. Sedisnya mantap. selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua welcome back to my channel Aras19 Palm House kali ini saya akan melihat beberapa buah-buahan di kebun untuk dijadikan sebagai rujak oke langsung saja saya akan jalan-jalan melihat beberapa buah-buahan di kebun saya dan saya akan membuatnya sebagai rujak oke guys ini ada nangka juga ini buah nangka ini mangga ini guys lengkeng lengkengnya juga sedang berbunga berbuah ini ada lemon lemon manis oke ini ada durian guys banyak buahnya guys ini buah durian yang masih kecil-kecil sampai di bawah guys oke langsung saja saya akan melihat beberapa buah-buahan untuk dibuat menjadi rujak ada nanas ini akan saya cari yang sudah matang untuk dijadikan rujak ini rambutan banyak sekali buahnya guys saya akan melihat buah gandaria ini pohon gandaria ini pohon gandaria guys oke oke sekarang saya sudah ada di atas saya akan coba untuk memetik beberapa gandaria ini guys buahnya guys ini buah gandaria buah gandaria banyak guys akan saya petik satu dan saya coba dulu guys ini guys manis guys masih banyak di atas guys tuh oke saya akan memetiknya ini guys banyak sekali guys di sini saya akan pindah posisi ke sebelah yang ini masih kecil-kecil guys saya akan petik yang ini ini guys ada yang busu guys makan dulu guys kalau ditambah dengan bumbu rujak pasti enak nih guys oke ini hasilnya lampunya sudah cukup buat kita makan sama bumbu rujak ini pemandangan kebun saya dari atas pohon gandaria guys tuh bisa dilihat bisa dilihat oke guys saya akan turun dulu saya akan turun guys oke hati juga guys alhamdulillah alhamdulillah oke guys alhamdulillah saya sudah turun ini hasilnya nanti ini akan saya tambahkan dengan nanas dan akan kita makan dengan bumbu rujak oke lanjut saya akan mencari nanas seperti di sana ada satu nanas yang sudah masak akan saya petik ini buah nanasnya selesai saja saya petik oke ini sudah ada buah nanas yang saya petik langsung dan akan saya makan dengan gandaria campur dengan bumbu rujak oke terima kasih sudah menonton tetap nonton lanjutannya dan jangan lupa like komen share dan subscribe oke sampai jumpa di rumah oke oke guys disini saya sudah di rumah dan gandaria sama nanasnya sudah saya kupas dan sudah saya bersihkan disini saya sudah sediakan bumbu-bumbu untuk membuat bumbu rujak yang akan kita makan dengan gandaria sama nanas oke lanjut saja saya akan membuat bumbu rujaknya dulu ini ada kacang akan saya giling kacangnya oke saya masukkan gula merah gula merah gula merah gula merah masih kurang saya tambahkan lagi saya tambahkan air asam jawa secukupnya saja guys oke selesai masukkan cilinya masukkan garam oke guys akan saya tambahkan satu buah gandaria yang sudah dicuci langsung saja saya giling oke guys bumbu rujaknya tidak jadi langsung saja akan saya coba saya aduk aduk dulu akan saya coba dengan gandaria yang pertama guys ini sudah sterilnya sudah dicuci oke bismillahirrahmanirrahim mamayu sadam enak gandaria ada rasa manis dan juga ada sedikit rasa asam ditambah dengan bumbu rujak pas saya coba dengan nanas yang tadi langsung saya petik dari kebun masih segar pedisnya mantap sangat enak enak ini guys ada chili guys yang enak enak yang enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enakai hmm 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 lanjut dengan anas hmm 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 alhamdulillah syukur oke terima kasih teman-teman mungkin sekian video kali ini buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih oke makasih guys teman-teman ya em teman-teman Terima kasih telah menonton